Pernikah di bulan Syawal Kapan lahirnya, laki-laki ditunggu kapan lahirnya Terus dihitung-hitung pakai rumus tertentu Seperti rumus porkas dan yang lainnya Akhirnya keluar Oh kamu boleh menikah nanti 6 bulan lagi Karena sekarang belum bulan-bulan beruntung Subhanallah Saya ditanya berapa kali sama orang ustad Saya mau menikah, tahu-tahu ada keluarga yang bilang harus ditunda Ini hitung-hitung ini bikin sia Hitung-hitung ini bikin apa? Sia, orang sudah kebelet ingin menikah harus ditunda Bikin repot orang, orang hidup dalam kesusahan Hidup dalam khurafat Saya pernah ketemu dengan seorang pembantu di Saudi Minta tolong, ustad tolong carikan kerjaan buat saya Saya telepon teman saya orang Saudi, orang Arab Ini ada pembantu, minta cari pekerjaan Bisa kau tampung tidak? Oh bisa, bisa insya Allah Saya bilang sama mbak itu Mbak besok hari Sabtu Mbak kerja di teman saya awal hari kerja Kata dia, gak bisa ustad saya kerja hari Sabtu pertama Eh, kenapa gak bisa? Ustad saya melarang Gak boleh hari Sabtu hari pertama kerja Wih, ini kayak Yahudi saja Ini bikin sial, makanya aku jadi membantu terus kayak gitu Mudah-mudahan Kenapa mulai hari Sabtu sial? Gak ada, dari mana seperti itu? Ini khurafatnya orang Yahudi Dan ini terjadi Kasian Tidak boleh duduk di depan pintu Pamali Kalau bikin pintu, jangan dibuka keluar Harus tutup dalam Karena kalau dibuka keluar, nanti rezeki keluar Ini dari mana seperti itu? Hidup jadi susah Khurafat Boleh kerana hati-hati Yang nama pamali-pamali itu sering itu adalah Tatoyo Hati-hati Coba, siapa yang boleh disebutkan? Pamali-pamali di sini apa? Saya ingin tahu Hari Selasa kenapa? Tidak boleh bisa hari Selasa Itu pamali, itu syirik Ingatkan, itu syirik Tidak boleh Islam harus bersih daripada itu Coba pamali yang lain apa? Menikah bulan Muharram tidak boleh? Nah itu syirik, tidak boleh Ilangkan itu semua Apa lagi? Kenapa? Cicak Tokek Kenapa cicak? Harus dibunuh Tokek kenapa? Banyak lah Di Makassar saya rasa juga banyak Pamali-pamali hati-hati Itu semua kesyirikan Kalau kita ingin Meninggal, bertemu dengan Allah Di abri dosa-dosa kita Hilangkan semua itu dari hati kita Hilangkan Ustaz tapi ini sudah dari nenek moyang kami Itu tradisi yang salah Harus dihilangkan Tidak semua yang dibawa nenek moyang benar Banyak yang dibawa nenek moyang benar Dan ada juga yang salah Yang salah dibuang Yang benar dilestarikan Ada pun keyakinan-keyakinan tadi Tidak boleh potong kuku depan rumah Apa hubungannya? Tidak boleh potong kuku Kalau malam Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan kesiharan? Tidak masuk akal Oleh karenanya Dihindari itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!